Oke, balik lagi bareng gue Rian di Bicara, bincang-bincang cara kita. Kali ini gue bakal ngobrol sama yang bergenre music nih, tapi bukan musik porium gitu. Langsung aja sama Bang Oot, dari Oasis Indonesia. Ini udah British banget nih nuasanya disini nih, gila. Salah satunya ada gitar, apa nih Bang? Bisa di Sony nggak Bang? Mungkin yang nonton langsung terpaku nih ya Bang. Well, ini gitar Epiphone, ini dia reissue, karena pernah di tahun 96, Oasis manggung di Main Road, di Manchester City, Stadion Manchester City. Dia harusnya gitarnya warnanya kayak gini, cuman di-chat custom dari sana. Nah, ini gitar baru, maksudnya gitar reissue keluaran tahun 2000-an, di-chat hampir menyerupai. Hampir menyerupai, karena aslinya dia chatnya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Which is akan gue chat, cuma belum ada waktu aja. Ini gitar kesayangan lu Bang berarti ya? Well, dibilang kesayangan bisa juga, iya, cuman entah kenapa kok jadi cocok di tembok ya. Akhirnya jadi pajangan. Akhirnya jadi pajangan. Oke Bang, ini gue agak banyak nggak tahu tentang Oasis nih Bang. Oke. Ini kita bisa jadi, apa ya, ilmu juga buat people di rumah gitu ya, mau tahu Oasis gitu. Mungkin ada anak-anak jaman sekarang kan, bukan eranya, tapi sempat terkenal lagi tuh, Oasis kan gitu. Iya, iya, iya. Sempat jadi banyak merchant kan, kaos-kaos, tut-back gitu. Nah, Oasis sendiri, Oasis Indonesia ini sendiri, gimana nih Bang, kalau lu bisa jelasin di people di rumah? Garis besarnya Oasis Indonesia itu ada. Ini komunitas kan Bang? Komunitas. Nah, kita menamakan Oasis Indonesia Official, kita juga sekarang udah ada Instagram-nya, belum ke Facebook. Kita di grup sudah bahkan penuh, kalau nggak salah WhatsApp itu maksimum 250, so, ya, kita 250 lebih. Akhirnya kita membuka juga ada di Telegram. Nah, sebenarnya sendiri Oasis Indonesia Official ini, idea-nya adalah memang main core-nya kita ngomongin Oasis, tapi hidup kan nggak serta-merta Oasis doang. Hidup ada yang lain, ada yang kerja, ada yang apapun itulah, ada yang mafia, whatever. Payungnya Oasis, tapi kita kebawahnya jadi bisa ngobrolin macem-macem, tidak hanya Oasis. Walaupun yang kayak gue bilang tadi, payungnya Oasis, kita bisa ngobrol pekerjaan, nambah temen, nambah link, kita cari tahu, kita nggak bilang kita paling benar. But, kita segala sesuatunya itu harus ada pegangannya. Nah, kita pegangan dari sejarah dari buku, sejarah dari interview-interview-nya, Noel Gallagher atau Liam Gallagher yang dia ngomong apa, kita coba, oh dia ngomongnya ke arah sini ya, berarti mengarah ke sini ya. Jadi kita punya sesuatu yang memang diomongin, we can say valid ya. Karena ada yang diomonginnya, buktinya ada, di bukunya ada, ya walaupun kita nggak tahu itu mereka packagingnya, tapi that's what we're talking about gitu, itu yang kita omongin. Oh, berarti jadi pembahasannya itu apa ya Bang, tentang berita-berita yang simpang siur, mungkin ini bisa jadi forum membalikkan. Iya, bisa dibilang gitu juga, ada kita bicara berita simpang siur, kita mencoba mencari, kita nggak bilang kita paling benar, tapi kita ada dari beberapa source yang ada, kita obrolin, kita cari pasti ada tin red line-nya kan, sama kayak sejarah. Kalau sejarah nggak ada yang sama, buku A, buku B, buku C, tapi kan dia ngomongin di tin red line yang sama, kita mencoba mensatukan frekuensi, walaupun berbeda, tapi tetap bisa bersentuhan di frekuensi sejarah itu. Itu yang kita bahas sih ya di Oasis, jadi ya nggak cuma Oasis itu aja, kebawahnya jadi ada ngobrol berbagi pekerjaan, ada link, ada apa, siapa yang butuh siapa, ada yang butuh fotografer, ada yang butuh drone, ada yang butuh dibikinin web, ada yang butuh rumahnya dicetin, nyari gitar. Koleksi-koleksi barang, pastinya ya, ini terlepas dari Oasis, ada macem-macemnya ke arah situ, itu yang kita senang dan kita coba jalani. Berdiri itu dari tahun berapa, si Oasis Indonesia? Oasis Indonesia official bisa dibilang masih baru, masih baru, kita itu nggak jauh setelah Liam Gallagher konser, so, around 2017-2018 lah, bisa gue bilang 2018 lah, dari situ. Sebelumnya, kita pernah masuk ada di satu komunitas, hanya saja kami merasa kok komunitas itu should be tempat berbagi, sempat, ya tempat yang tadi gue bilang itu ya, kok di titik ini tidak dan informasinya kok kayak terkungkung gitu, kayak kita nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Nah akhirnya gue berkesempatan mengenal, ada namanya Ilham, terkenalnya dengan Hamperan, dia salah satu kolektor Oasis yang di Indonesia bahkan membuat, mendedikasikan rumahnya untuk menjadi museum Oasis. Wih, boleh tuh ya, buat B-People nanti kita mungkin bisa kesana kali ya. You should check it out. Museum Oasis gitu, nah sekarang gue mau balik ke dasar nih bang, kenapa? Kan banyak band di angkatan 90-an itu Nirvana, di Indonesia pun juga ada seleng kan daerah itu. Iya, kalau nggak tau ya, mungkin Oasis, kalau gue coba balik ke era 90-an ya, di kita hype-nya itu 95. Buat gue sama seperti halnya lo mendengar band yang easy listening. Gue nggak tau nih easy listening-nya lo apa, tapi yang gue lihat di Indonesia, korek sih kalau gue salah ya, banyak band seperti kayak kalau lo dengerin, let's say The Massive, mereka fansnya Oasis. And then lo ada Peter Pan, which is ada lagunya yang chord-nya identitically, sama entah itu siapa yang copy-copian, gue nggak tau. Tapi kurang lebih seperti kayak gitu ya, ada line yang menginfluence, banyak band Indonesia ke influence sama Oasis, banyak banget. Salah satu ini tadi The Massive, Iya ya Bang. Nah, di komunitas ini sendiri sebenarnya gitu, setelahnya apa sih Bang yang menjadikan pembeda gitu, mungkin banyak pasti kan, komunitas Oasis gitu, atau band-band lain pasti kan di Indonesia, apalagi banyak yang fanatik juga kan. Kalau kita bicara komunitas, sampai sejauh ini, gue melihat ada, sebelum kita ada namanya, Awir, which is gue pernah di sana, Aliansi Oasis Indonesia Raya. Wah, that kind of name. And then ada juga namanya, Oasis Mania Indonesia, cuma pas gue lihat, dan gue coba, gue tipikal orang jemput bola, kok kayaknya nggak ada feedback yang diharapkan ya gitu. Ya bisa gue bilang, mungkin tidak sejalan dengan visi-misi gue gitu. Ya sudah, akhirnya gue mencoba untuk mencari sendiri, and then ya ketemu sama temen gue tadi, dan ada beberapa temen gue lainnya, kita membuat sebuah platform, dan gue orangnya suka bersosialisasi, jadi berkomunitas pun juga salah satu kesukaan gue gitu. Terlepas dari berkomunitas itu, of course ada plus and minus. Lalu kalau boleh tahu, dari umur berapa bang? Suka si Oasis ini? Sampai akhirnya kan lo buat komunitas begini kan? Kalau gue pribadi, gue terinfluence dari tahun 94, itu album pertama, Definitely May Day. Singkat cerita, kakak gue dapat kaset rilisan UK, karena temennya at the time berkesempatan di era itu bisa keluar negeri, dan dapet kaset, which is di kita dulu agak susah. Kaset itu benda mahal ya, di tahun 90-an. Dengerin dari situ, and then ya, gue tahu harus, jadi mungkin, gue kalau udah suka satu, suka apa yang gue suka, gue nyempulung di situ ya. Itu aja sih gue. singkat cerita, gue suka dari tahun itu, and then ya sudah, lulus septanas gue nyanyi Stand By Me, di eranya. Di SMP, ya gue mengikuti lagunya apa, gue coba main. Berarti segitu, apa ya? Segitu berpengaruhnya mungkin? I don't know, mungkin karena initial O, karena nama gue Otman initial O, and then Oasis O, enggak ada relatednya sih, tapi kayak, eh sudah lah. Nah, di komunitas ini sendiri, apa ya Bang? Lebih tepatnya, lu sebagai, foundernya? I can say as a founder, kita tadinya ada empat orang, cuma satu orang, tanpa excuse yang jelas, and then sign off. Well, it's fine anyway, kita tetap jalan. Akhirnya kita sekarang, ada, kita enggak bilang founder, tapi kita bilang ada board, ada berlima, ada Ilham Hamperan, ada Priesta, ada Laude Renrian, dia dari komunitas Manchester City, ada lagi, kita punya namanya Dindi, mungkin anak muda, representatif, apa, representatif dari era sekarang, dan gue, ya itu kita coba untuk ngobrol juga, gitu loh nih, gimana, supaya, kita bisa, Oasis ini jadi wadah, ya, Oasis ini sebenarnya, cuma wadahnya aja, packagingnya aja, tapi, kita bisa bikin sesuatu yang, ada, apa ya, take and give nya, bermanfaat, buat orang lain, don't know. Iya, iya, nah, dari, apa ya, tadi lu sempet nyerepet sedikit, sedikit tentang, Oasis dan Manchester City, mungkin B People di rumah, masih banyak yang penasaran, dan gue juga penasaran nih bak, gue kan, tau Oasis kan cuma kan, oh ini lagunya enak nih, segala macem, gak sampai sedalem itu, kenapa itu bak? As Simple Oasis dari Manchester, Bernage, Liam Gallagher, Noel Gallagher, band nya ketika itu, fans nya dari, Manchester City, dan mereka, ngadakan gig yang terkenal, dengan ikon, gitar ini, di Main Road, tahun 96, lu bisa cek, itu dia dua hari konser, hari Sabtu dan hari Minggu, sekitar 80 ribu orang, mungkin, lebih, ikon nya dari situ, nah, related nya adalah, karena mereka fans, dan, berita yang kita lihat, dari internet, dan lain-lain, Noel Gallagher fans nya, dan, most likely, chip in, apapun itu disana ya, gue juga kalau sebagai fans nya, lu bakal punya duit, gue chip in lah, I will do the same thing, tapi ya, sering di kemandangan kan itu bang gak? sering di kemandangan, Wonderwall tuh yang sering gue denger, disana gitu, don't look back in anger, dan bahkan kalau sekarang, Noel Gallagher punya band solo, Noel Gallagher, High Flying Bird, di ampli nya dia itu, ditutupin dengan bendera, Manchester City, nah lu sebagai fans nya, sama apa enggak nih bang? ini menarik, ini menarik, berbicara dari Manchester, to be honest, di era itu, 95, 96, gue main bola, gue, to be honest, fans gue, Eric, fucking Cantona, well, temen-temen gue tau, gue suka banget, gue sama Cantona, tapi terlepas dari itu, gue gak, gak, gak segitu fanatiknya, and then gue, apa ya, and then jadi kayak, rival gitu, enggak, yaudah Manchester City, Manchester City gitu, walaupun gue dulu pernah, melakukan hal-hal, bodoh sih, misalkan main Sega gitu, karena, Manchester City, apa, kalau kita main Sega dulu, atau, playstation, apa, soccer-soccer apa, soccer apa, winning 11, winning 11, ya, dia tim paling di bawah, ya gue, sparringnya, ngalahinnya gampang, at that time, terlepas dari itu, oh good, bahkan berteman sekarang dengan, Manchester City, fans Indonesia, oh yang, indonesianya, yang nasionalnya, legit, so, ya, bisa kita ngadain apa-apa di sana, itu jadi, akhirnya terkoneksi, dari WSI, sangat banget terkoneksi, dengan Manchester City, sangat, sangat mereka bikin acara apapun itu, kita menjadi, part, pendukung, mungkin kalau lagi ada acara, enak ada musik ya, yaudah kita, lu yang ngisi, kita yang ngisi, sangat ini ya, saling membantu, satu sama lain, ya, palugadah lah, secara gak langsung, lah, gue mau nanya nih bang, hype-nya di Indonesia, Oasis, itu kan naik turun tuh, mungkin di era lo kan, waktu itu lagi, muncak, sempat hilang, di 2000-an, muncul, hype-nya sekarang, karena, Oasis, sudah masuk ke, kasta retro, kasta klasik, kasta masa lampau, kasta memorabilia, nah, nah, ya, sekarang orang-orang, gak semuanya nyaman, hidup di dunia digital, jadi ada beberapa, yang juga looking back, ke belakang, entah dari vinyl, entah dari CD, entah dari, apapun itu, yang di eranya ya, saat itu, ya itu yang dicari, poster, jaket, baju, gitar, efek, apapun itu, yang, ada bendanya, ya, dimana sekarang, jaman digital, semuanya, more easier, tapi juga ada, beberapa orang, yang kayak, gue masih pengen deh, dengan barang-barang itu ya, barang-barang lama, nah, di komunitas lu sendiri, lebih banyak, apa, macem-macem, di komunitas lu, di angkatan lu, atau, mungkin banyak anak milenial sekarang, anak milenial sekarang, banyak, genre, umur 25 ke bawah, masih banyak, 20-an masih banyak, of course juga, gak menutup kemungkinan, yang, udah 40-an, hampir 50-an, juga, juga, juga ada ya, dari situ kan, kita bisa ngeliat, emang ada yang mau ngobrolnya umum, yang ngobrolnya umum, otomatis, yang tua ke bawah, ketemu, ada yang ngobrolnya spesifikasi, ke sejarah, kemana, kemana, macem-macem, macem-macem, apa ya, kalau bisa gue bilang, jalur komunitasnya, cukup, banyak, tinggal lu, mau yang kayak, gimana, nah, gue dan teman-teman, di board, Oasis Indonesia, mencoba untuk, mengakomodir, sama, harus tetap diarahin, sama, harus punya pager lainnya, ini, kita jalannya mau kemana, nah, itu bisa di Sony gak bang, ke B People di rumah, apa yang harus dibutuhkan, untuk masuk ke Oasis Indonesia, as simple, yang pertama, lu pastinya suka Oasis, itu pasti lah ya, itu pasti, tapi terlepas dari itu, kalau lu cuma sekedar, suka-suka lagu itu, well, we're fine anyway, tapi, kita lebih seru, gue menawarkan, mengasih clue, lebih seru, kita ngebahas, sejarahnya, dari sejarah itu, kita bisa, banyak aplikasi yang kita ambil, ke kitanya sendiri, atau apapun yang lu lakukan, dan membuat link, serunya adalah, if, pandemi ini gak ada, lu, masuk ke Oasis Indonesia ini ya, lu suka, dan lain-lain, and then, lu punya kesempatan, let's say, lu mau kemana, lu mau liburan ke Itali, lu mau ke Jepang, lu sebut mau kemana, kita punya temen disana, dan ini kita telfon, eh, udah temen gue nih, mau datang gini-gini, ada si A, si B, si C, yang mau datang gini, feel free, lu bisa nginep gratis, sebegitunya, because, I'll do the same thing, iya, iya, itu berarti, sangat menguntungkan lah, ketika, of course, apa, ke hobi, segala macem, apapun itu, kayak misalkan sekarang, kita barangnya gak ada di Indonesia, atau lu mencari barang sesuatu, di luar negeri, dari gitar, dari CD, poster, atau apapun itu, ada temen di luar sana, yang berniat untuk nyariin, mengasih harga, tanpa, kasih low charge, well, orang kita kebiasaan, just tip orang sana, gak orang sana, lu mau beli, oke, gue beliin, barangnya ini, ini di ongkos kirimnya sekian, bahkan kadang-kadang, kasih coklat, gak siapa nih, salah satunya ini bang, ini gue beli sendiri, ada gue satu gitar, singkat cerita, nitip sama temen gue, dari UK, luckily dibawain, so, itulah gue nanya temen, bukan, in a good way, of course, nah gue mau nanya nih bang, lu ngebangun kan, pasti gak gampang, istilahnya komunitas, of course, banyak lah di luar sana juga, komunitas-komunitas yang dibangun, lumayan, sulit lah gitu, nah suka dukanya, bisa di sharing gak nih bang, ke people di rumah nih, suka dukanya, banyak dari, dari, gue gak bilang backstabbing ya, tapi, lebih kayak, ketika kita berjalan, lu ngomong, ABC sampai Z nya sama, di tengah jalan, and then, without excuse, lu, lu, cabut gitu, yang tadinya lu menunjukkan, wah gue hidup sampai mati nih, gitu lah, untuk komunitas ini, tapi at, gue orang terakhir yang akan, pergi dari komunitas ini, but at somehow, dia orang pertama dari port, yang keluar, ada juga, gitu, mengasih penjelasan ke orang, tapi, serunya, disitu ya, gue ngambil positifnya, dukanya itu, gue ubah menjadi positif, ya, perbedaan, atau apapun itu, bisa diselesaikan, dengan, dengan cara baik-baik, minimum dengan komunikasi, karena most likely, orang kita banyak salah, komunikasi maksudnya apa, menerimanya apa, itu sih ya, banyak-banyak salah disitu, dukanya juga, selain dari itu, ya, mungkin lo dicapang orang, gak jelas, gak apa, gak apa, tapi, terlepas dari itu, kalau gue mau balikin, sukanya ya, yang tadi gue bilang, lo dapat link dari luar, lo ada pekerjaan, gue bisa beli gitar dari link temen gue, kebetulan gue kerja sebagai, videographer, gue juga, main drone, lo bisa ngambilin drone, ABCDZ, and then lo keluar, kota, get paid, at that time gue belum nikah, gue bisa beli gitar, et cetera, et cetera, ha, maksud gue dari situ, nah gue mau nanyain, yang lain-lain ada gak ya, kira-kira, kayak gitu, ini kita kayak gini loh, is it good thing, kalau good thing, yuk, kalau gak ya, yaudah, itu sih, ibaratkan dukanya tuh, biarkan jadi sejarah, dari Oasis Indonesia sendiri, of course, dukanya juga, gue buka sedikit, rahasia gue, gue itu di SMP, dimusuhin, because of Oasis, like shit man, wah kenapa tuh banget, itu menarik loh, at that time gue, bukan gue, eranya, gue SMP itu, gue masuk ke SMP 98, 99, so itu era tahun 2000-an, di era 2000-an itu, ada musik, di Indonesia itu, lagi hype-hypenya, lebih sikit, more, well, gue fine anyway, cuma, kita dulu di sekolah itu, kan ada paling kerenan, paling apa ya, ya mungkin begitu kali ya, maksudnya gue juga, jadi belajar, yang bisa buat, jadi pelajaran anak gue, ketika nanti sekolah, walaupun mungkin, nanti jamannya lebih parah, ya seperti itulah ya, hidup maksud gue, ketika lo lagi seneng, lagi dapet hype-nya, lo lagi SMP, hype-hype lo lagi, enaknya, and then lo kepatah, sama temen-temen yang, entah gimana, emang mau ngejatauin lo, aja kebetulan, menggunakan, musik ya, musiknya di era itu, terlepas gue suka dengan musik-musiknya, waktu itu, ada, Press You Game The Machine, ada, Korn, ada Limbiskit, Linkin Park, Linkin Park SMA, ya macam-macam di band itu, itu gue dimusuhin, sampai gue cuma berlima, dari gue sekolah, kebayang, angkatan gue ada lima kelas, enam kelas, 200 orang, 150 orang, and then gue hidup cuma berlima, dalam sekolah, dan lima-lima itu, satu gender ya malu, satu gender ya malu, ada yang tadinya kita rama-rama, akhirnya jadi, lompat ke sana, well it's fine, itu sifat manusiawi gitu, maksudnya, gue kebayang, adalah gila, gue dari SMP, udah dikasih, pengalaman hidup, kayak gitu ya, which is dengan kehidupan sama sekarang, 11-12 gitu loh, cuman jadi knowledgement, oh ini orang begini ya, ini begini, lucunya, terbayar dosanya adalah, tadinya gue mau nge-band, gak mungkin gue mau nge-band, siapa yang mau nonton gue, satu angkatan gak ada yang suka, and then, ada, temen gue, kakaknya, satu tahun di atas gue, diminta untuk nge-band, dan dia, maniak banget sama Oasis, ada namanya Adiyani, dia jadi, pebawa acara presenter bola, oh sekarang? sekarang dia, dia cukup kerenal, dia nge-band bawain Oasis, so at that time, gue ke temen-temen gue, fuck off, lo kena lo semua, ha ha ha, lo semua diem ya, dan gue menikmati musiknya, well, karma is a, it's a real man, ha ha ha, bukan karma is a bitch, tapi karma is a real, itu kejadian nama gue, at that time, di era itu, ya sudah gue masuk ke SMA, temen-temen baru, ya gue disitu juga belajar, dulu gue di SMP, agak terlalu saklek, maksudnya yang terlepas dari, musik lo apa, bukan Oasis, agak kayak, sinis ya, mungkin karena lagi hype-nya, tapi jadi belajar, buat diri gue juga, ya ketika lo suka sesuatu, juga lo hargain, ada orang lain yang, sukanya sekian, dan bisanya sekian, dari situ gue belajar respect, masuk gue ke kuliah, di IKJ, apalagi, gak cuma Oasis doang, gue sampai suka musik dangdut, gue suka keroncong, gue suka apa, dimulai dari kampus, nah jadi, itu ya, yang bisa gue petik pelajarannya, ya lo sempet notice tadi tuh, lo punya group band nih bang, nah group bandnya itu, lo bisa sounding gak di, ke B people nih rumahnya, sebenarnya namanya, dari dulu, ini Oasis-Oasis juga nih, Oasis juga, ada lagu Oasis dulu, The Fame, dari album single, All Around the World, ada beberapa orang juga, pake nama, nama The Fame itu, F-A-M-E, Fame gitu ya, and then, entah kenapa, kakak gue, ngasih nickname gue, Otman Sis, so, dari semenjak itu, setiap gue main Oasis, gue membawa nama, Otman Sis, Otman Sis, Oke B people, balik lagi, berhubung nih, cuacanya kurang mendukung, bilang ya, jadi kalau, B people di rumah yang nonton, agak ngeganggu nih, sorry nih ya, kita lanjut lagi ya, tadi, kita lagi ngobrolin, tentang tribute, atau cover, yang dilakukan sama, dari abang nih, apa jenisnya kok, tribute atau cover sebenernya, good question, tribute atau cover, gue sendiri juga lagi, mencoba mencari, titiknya apa itu, tribute apa itu, cover, well, yang gue dapet, yang gue liat, dan gue dapet adalah, tribute itu, mencoba, mengikuti, ya dari segi, apa, estetika, main, alat, jeer, perform, ya, cover itu ya, udah lu nyanyi dengan, dengan gaya lu, chord nya beda pun juga, selama lu nyanyi lagunya, bisa juga, atau emang lu bikin, gue mengambil jalur, untuk ke, tribute, walaupun juga, kalau kita main rame-rame, fine, kita mau cover fine, tapi band gue, si magic fine, memang gue arahkan ke tribute, goal nya sih, sebenernya melihat, band-band yang sudah, ada di Indonesia, kayak, ada band G-Plug, ada satu lagi band, gue lupa, dia tribute queen, which is nominalnya, juga bayarannya oke, tertarik gue dengan karasana, dan gue melihatnya, musiknya, kalau dibawakan yang proper, lebih dari 10 lagu, bisa untuk kita mainin di cafe, walaupun Oasis, sebenarnya terkenal dengan, rock and roll, dengan rock distorsi ya, overdrive, musiknya masih bisa dibawain ya kok, dan banyak yang meng-cover, atau apa, apapun itu, artis di media youtube, dengan versinya mereka, which is kan itu, bukti influence, dari Oasis ke band mereka, walaupun mereka gak, gak harus sama seperti Oasis, tapi, ada ter-influence, apapun itu, gue gak baik, nah, bang, menarik banget nih bang, ini kita disini, udah ngeliat banyak banget nih, yang berhubungan dengan Oasis, lu bisa jelasin gak bang, dari, mungkin kaset udah, sama vinyl tuh, gue tertarik banget bang, well, ini, ini demu berapa contoh, dari koleksi lu bang ya, ini vinyl album kedua, what's the story morning glory, ya, jadi Oasis ini seru juga, dia ada, boleh silahkan, dia itu dulu, labelnya, namanya, creation records, gue gak berkesempatan, punya itu, belum, di kepala gue yang penting, punya vinylnya aja dulu, tapi temen gue punya, dia, creation records itu, rilisan pertamanya, Oasis, ini sudah rilisan, 2000an, maksudnya sudah, repackage lagi, lu beli dimana waktu itu bang, ini gue mesen dari ebay, dari UK, dikirim, sekitar, 3 hari, 5 hari lah, maksimal, ini salah satu, vinyl yang, favorit lu, Cucco L, dibilang favorit sih, sebenarnya, banyak, dibilang favorit sih, enggak, tapi maksudnya, ini salah satu album yang, influence dunia aja, ada satu lagi nih, yang langka, ini, dari segi ukurannya aja, ini agak unik nih, ini ukurannya, ukuran tanggung, udah gitu, isinya lagunya, cuma 2 lagi, ini apa nih bang, itu single, dari, let there be love, kalau gak salah, ini cuma 2 lagi sih bang, single emang gak banyak, dan ukuran CD, apa sih, ukuran vinylnya, agak tanggung, iya, gak ini ya, ukurannya tanggung deh, gak terlalu, gak terlalu familiar ya, apa gak, tiga-tiga ya, ini juga susah nih, dapetin bang, rare item, susah, dan belakangan ini, muah hal, berapa tuh bang, kalau bisa di, funding, gue bicara rupiah ya, gue bicara rupiah, mungkin udah nyampe, start dari, di atas 500 ribu, sampai, yang termahal menurut lo, pernah liat, ada pernah, mungkin sejutaan, untuk seharga ini sih, iya, mahal ya, gue lo 2 lagu doang, itu gue masih ada, gue tulis harganya, nah, oh ini harganya, iya, itu di, di rupiahin sama, sama temen gue, dari UK, yang gue bilang tadi, gue gak bayar apa-apa, ya harganya sekian, gue bayar, ya di UK lebih murah, ya gitu, ya sudah, dan dibawain, ya sudah, nah, ada lagi tuh bang, gue ngeliat, album, ini bukan album, ini, ini single, kok single, ini single dari Champagne Supernova, di album tadi itu, salah satu lagu di album tadi, ini juga, Morning Glory, sleeve-nya sih, cuma dari karton, gitu aja, tapi, mungkin at some point, lo dapetinnya dimana nih, bang, yang kayak begini-gini nih, yang ini di Spanyol, yang ini, kalau gak salah, Amerika, Latin apa mana ya, nah, ini, Jepang, Don't Go Away nih, ini anak-anak millenial, tau nih lagunya nih, Don't Go Away ya, Don't Go Away, sebenarnya lagu, lagu sedih, kalau kita bilangnya cheesy song, cheesy song ya, ada lagi gak bang, koleksi lo yang bisa di, share ke BPPo, ini gue ngeliat disini ada, pake pakaian juga nih bang, lo performance juga, ngikutin banget nih bang, gue pernah pake ini di Hard Rock, well, bukan punya gue, punya temen gue, at the time barangnya masih di luar negeri, tapi sama jaketnya, pake ini, ini gue pake di Hard Rock, baru ini aja sih, ada di, belakang, identik banget sama, iya ini, Adidas, tahun 94an lah, jaketnya yang sering dipake, Noel, yang ini, identik juga sama, gitar ini, karena ini konser di, Main Road, namanya, kalau di DVDnya, Dare and Dan, lo bisa ketemu, lo bisa liat gitu, ya sisanya, gitar, karena emang gue ngeband, efek yang sekiranya, Noel pake, di era itu, atau mendekati, apa yang Noel pake, lalu sih, ya emang karena gue mencari soundnya, terus juga, Noel pake, ada Marshall, which is juga, kita pake Marshall, mencoba mendekati soundnya, kurang lebih seperti itu, ini terakhir nih bang ya, kan sekarang juga kemarin, baru ada tuh, belakangan terakhir, mereka akan akur lagi, lo bisa, sounding gak bang, sedikit gitu, dari insight lu, sebagai fans, garis kerasnya, gue, gue, gue sih, tim percaya, gak balik, oh gitu, udah, udah, gue suka, liam Gallagher, gue juga suka, Noel Gallagher, cuma mungkin, appearance gue, lebih, cara gue, berdandan apa, mungkin gue, lebih sedikit, mengkiblat, Noel Gallagher, tapi terlepas dari itu, kalau gue, kita ikutin aja, lo nonton banyak, Noel Gallagher baru ngadain, 10 tahunan, albumnya, the best albumnya, disitu dia ngomong, ya udah gak kepikiran, udah gak dititik itu, dan kalau lo liat, tingkah laku adeknya juga, udah gak dititik itu, udah gak dititik, untuk bisa, bisa balik, walaupun adeknya, Liam Gallagher, pengen banget balik, at some point, yang kayak udah nyampe di titik, gue sih gak ketemu ya, ya gak tau, walau-walau, tapi kalau lo bicara, rasional gue udah, that's it, tapi dari lo sendiri, pengen gak, balik mereka, akhirnya reunion, gitu, gue melihatnya, kalau lo tanya pengen, pengen ya, gue belum pernah lihat, mereka main, tapi juga nyampe satu sisi, seru juga, ngeliat, kita hidup di eranya dia, living legendnya dia, dia belum mati, belum meninggal, masih ada orangnya, dan sudah nyampe di kaset living legend, ya gue cukup menikmati aja sih, jadi tidak, harapan mau reuni ada, tapi juga udah, ikhlas legowo, gak kejadian juga, mungkin emang lebih keren, gak kejadian kali, gak harus semuanya kayak, bam, happy ending lah, gak harus semuanya happy ending, kurang lebih kayak gitu, jadi gue udah kayak, lebih enjoy aja, jadi syukur, gak yaudah, kita jalanin aja, apa yang masih bisa diambil, diobrolin, itu kan sering tuh, jadi PHP kan, pengen, gak jadi, gue udah nyampe ini, tapi udah, gak, gak gitu, apalagi itu sekarang, masa pandemi, kita gak tau pandemi, kelar berapa, we don't know, 3 years, 5 years, gak tau, terus dia balik, ah ya, nonsense, nonsense, ya ya, oke bang, terakhir nih, buat yang join, mau join ke, Oasis Indonesia, di Be People, well, it's easy, kita ada di Instagram, namanya, Oasis Indonesia Official, itu ada, dengan logonya, biru seperti ini, ntar ada di sini nih, bisa, gitu, biasanya kita bisa DM ke sana, atau masuk ke grup WhatsApp, ada di link bio-nya, lo tinggal masuk sana, ngobrol aja, tapi, jangan kaget, kita, arusnya banyak, jadi, gak cuma ngomongin wasis aja, tapi bisa kemana-mana, yang tadi gue bilang, kita bisa memperkenalkan, ke link-link di luar sana, ataupun, kita, cari barang, dan lain-lain, dari bentuk bisnis, membantu, just say it, say it on the table, gue, butuh minta tolong, atau gue, punya budget, tolong cariin, make it clear, kita lebih baik, di situ aja, jadi, juga, jangan sampai, di dalam, ke ini ya, dipakai yang, enggak, enggak gitu, atau ada orang yang, enggak bertanggung jawab, sebisa mungkin, dicoba, bukan dicoba, dilakukan filter, senetral mungkin, ya istilahnya, diambil yang positifnya, betul, karena juga, kita mendeteksi, juga, ternyata, banyak dari, oasis manapun itu, yang, juga ke kita, datang ke gignya kita, pakai kaosnya mereka, we're fine, gitu, kita enggak, menjandrekan mereka, gue pun juga, di titik yang, gue pribadi, memilih untuk, kalau lagi, emang, waktunya ada, gue bisa, gue enggak sibuk, ya gue datengin, kepuasan, pribadi gue aja, entah, gue datang dengan, atribut, gue pakai jaket, or apapun nih, tapi, gue enggak melihat mereka, as opponent, mereka mau melihat, as opponent, as you were, tapi kalau gue, melihat mereka ya, sebagainya teman, lo bisa gue ajak ngobrol, ayo, manfaatin gue deh, in a good ways, ngambil Sisi Potis TV lah, bang, ya intinya sih, sampai sejauh ini, disitu, belum ada, Facebooknya, but, mungkin kita akan coba, ke depan, tapi, kayaknya hype-nya sekarang, lagi di Instagram ya, gitu, orang lagi kayak, semua-semuanya Instagram, so, kita ke Instagram, ada juga, band gue, kalau boleh sedikit, Magic Pie, ya itu ada di Magic Pie Official, silahkan aja disitu, as you wish, mau tanya, mau ngobrol, mau apa, jual gitar mungkin, atau apa, talking about Epiphone, et cetera, et cetera, who knows, tuh, buat BPPL di rumah, banyak lah istilahnya, kalau emang mau gabung, istilahnya banyak benefit, segala macam, lo bisa langsung cek aja, di OSIS Indonesia, kali ya, OSIS Indonesia official, thank you bang ya, atas waktunya ya, ya, poinnya dari, episode kali ini, komunitas itu, harus dimaksimalin ya bang ya, yang gue dapet dari bang, OOT itu adalah, memaksimalkan komunitas gitu, menjadikan itu, jadi hal yang positif lah gitu, oke, thank you untuk BPPL di rumah, jangan lupa lagi, tonton video-video bicara berikutnya, bicam-bicam, bicara kita, bye, bye,